Intro Halo selamat datang di channel Ruang Taktik Di video kali ini kita akan analisis laga IPL yang mempertemukan 2 tim papan tengah Chelsea vs Everton Setelah menang 3 kali beruntun dengan pakem 3 backnya Kali ini Chelsea tertahan oleh Everton di kandangnya sendiri The Blues 2 kali unggul, 2 kali pula, Everton berhasil samakan kedudukan Manfaatkan lengannya barisan pertahanan Chelsea Menghadapi Everton yang lebih bermain pragmatis Chelsea yang mendominasi possession dengan 69% cukup kesulitan untuk bongkar pertahanan Everton Memang, anak supporter ini catatkan banyak shots Namun 10 diantaranya berhasil diblok oleh pertahanan The Toffees Chelsea pun hanya hasilkan 1 big chance Sebaliknya Everton bukukan 3 big chance dari 12 shots Memang, pada pertandingan ini, Chelsea dituntut bermain proaktif Dan ini adalah ujian untuk sisi attacking dari Chelsea Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama Potter masih menggunakan taktik gigabacknya di formasi 3-4-3 Kali ini, pelatih asal Inggris itu menerapkan beberapa perubahan di starting line-upnya Di barisan pertahanan, badi hasil menggantikan posisi Kukurela mengisi pos center-back sebelah kiri Di tengah masih sama, duet Enzo Kovacic diapik 2 wingback, Jill Well dan Rhys James Dan di depan ada Joel Felix, Kay Hovers, serta Pulisic yang tampil menggantikan Mudrik yang jadi starter di laga sebelumnya Sementara itu, tim tamu Everton menerapkan formasi 4-5-1 Sendais menempatkan pemain yang memiliki kecepatan, Demarai Gray di posisi nomor 9 Untuk memaksimalkan situasi counter-attack Di lini tengah, ada trio Onana, Kue, dan Do Koure Saat build-up, Chelsea langsung menemui hambatan Dua gelandangnya termarking oleh dua pemain Everton di lini pertama Dan set play build-up Chelsea yang memanfaatkan salah satu penyerangnya yang turun di area Hallspace Sebagai outlet juga bisa terbaca Tiap kali pulisic atau havers drop di area Hallspace Pergerakan mereka akan langsung ditutup oleh block press Everton Hal ini memaksa center-back Chelsea untuk alirkan bola ke wingback di area sayap Yang mana, hal ini juga bisa diantisipasi dengan baik oleh Everton Chelsea baru bisa eliminasi block press Everton saat tim asal Merseyside ini Nge-press dengan lebih banyak pemain di depan Sehingga ada ruang kosong yang lebih banyak untuk diekspos oleh tiga penyerang Chelsea tadi Pun begitu, Everton masih bisa mengantisipasinya Karena dalam bertahan, mereka cukup cepat untuk melakukan trackback atau kembali ke pertahanan Di fase attacking, Chelsea seringkali mengekspos ruang antar lini Everton yang cukup lebar Namun, final pass dan sentuhan akhir lah yang jadi masalah Chelsea dalam menjalankan skema ini Saat bola ada di satu sisi, block press Everton akan rapat di sisi tersebut Yang bertujuan untuk melakukan double cover Merespon hal tersebut, Chelsea seringkali melakukan sirkulasi dan switch play ke sisi jauh Memanfaatkan kelebaran dari wingbacknya Namun, lagi-lagi, hal ini bisa diredam oleh Everton yang cukup disiplin Saat menggeser block pertahanannya mengikuti bola Permasalahannya, Chelsea juga tidak cukup cepat dalam melakukan switch Sehingga saat bola pindah di sisi jauh, block pertahanan Everton bisa mengikutinya dengan cepat Saat Chelsea mulai masuk ke area final third, block pertahanan Everton akan semakin turun dan compact Terlihat di klip ini, cukup banyak menempatkan pemain-pemainnya di area kotak penalti yang sulitkan upaya link up dari The Blues Selain itu, gelandang kiri, Dwight McNeil dalam beberapa momen juga terlihat trackback atau turun hingga sejajar backline Untuk membentuk shape 5-back guna meredam kelebaran Chelsea Di babak kedua, Potter nampak melakukan sedikit perubahan pada attacking-nya Bukan taktiknya yang diubah, namun intensitasnya yang ditingkatkan, serta eksekusinya yang lebih rapi Seperti yang ruang taktik sampaikan tadi, eksekusi sirkulasi dan switch play Chelsea kurang cepat sehingga block pertahanan Everton masih bisa mengikutinya Nah, di babak kedua, switch play dilakukan lebih cepat Enzo dan Kovacic memainkan perannya sebagai switcher dengan kemampuan long ball-nya Perubahan ini terbukti cukup efektif untuk tembus pertahanan Everton Terbukti dari gol pertama yang tercipta dari skema ini, yaitu eksekusi switch play secara cepat Long ball Kovacic kecil well di sisi kiri saat block pertahanan Everton rapat di sisi kanan Cilwell dengan satu sentuhan langsung pantulkan bola ke tengah Umpan ini memang masih bisa diantisipasi oleh back-back Everton Namun, selanjutnya bisa kita lihat, Felix bebas tanpa ada yang memarking di depan backline-nya Jarak backline dan lini tengah belum compact karena switch play yang cepat tadi Felix dengan sepakan kaki kiri berhasil robek gawang keeper timnas Inggris Jordan Pickford Gol kedua yang dicetak dari titik putih pun berawal dari proses yang sama, switch play Meskipun gak dieksekusi dengan long ball seperti gol pertama Namun bisa dilihat, eksekusinya yang cepat untuk expose ruang kosong di sisi jauh yang berakhir dengan jatuh senyaris James di kotak penalti Lantaran ada kontak dari Ben Goodfrey dan Tarkovsky Aversang eksekutor berhasil menyelesaikan penalti dengan baik Dengan tenang, ia mengarahkan bola ke arah yang sama dengan gerakan pertama Pickford Di babak kedua ini, memang Chelsea mampu menemukan solusi untuk membongkar pertahanan Everton Namun kita juga bisa melihat lengahnya pertahanan Chelsea yang menyebabkan hilang 3 poin dari genggaman mereka Dua gol penyama kedudukan Everton di laga ini dicetak memanfaatkan pertahanan Chelsea yang lengah baik secara individu maupun kolektif Di gol pertama, dicetak dari situasi corner Bisa kita lihat, Kok Libali dan Fovana kalah duel dengan Tarkovsky Selanjutnya, sang pencetak gol Dokore pun sebenarnya sudah dimarking oleh Kovacic Namun, ia gak melakukan duel sehingga dengan mudah Dokore bisa sundul bola meneruskan umpan dari Tarkovsky Dan, di gol kedua terlihat gak ada koordinasi yang baik antara James dan Rupen Loftuscik Yang berada di satu area Pada momen ini, blok pertahanan Chelsea sangat renggang Baik secara vertikal maupun horizontal Jarak antar pemain di lini kedua juga sangat jauh Dokore dengan mudah terima bola di ruang antar lini Chelsea Yang langsung diteruskan kepada Sims yang berlari di antara dua back Ia bisa melewati Koli Bali dan lepaskan syuting keras yang gak mampu dihalau dengan baik oleh Gepa Skor menjadi dua sama Pergantian Gallagher dan Loftuscik dipertanyakan Kedua pemain ini gak memberikan kontrol saat possession Dan meski bukan salah mereka Chelsea gak bisa mempertahankan keunggulan lewat kesalahan yang sebetulnya gak perlu Detil-detil kesalahan kecil seperti ini sangat penting Terutama untuk jalan Chelsea selanjutnya di UCL nanti Terima kasih telah menonton